Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Maisa. Hari ini saya mencoba membuat pangsit dos goreng. Nah ini dia pangsitnya. Jadi di luarnya crispy, di dalamnya lemut ya. Nah ini nih, topping di dalamnya. Dan ini saya pakein dengan sambal kacang ya. Ikuti ya video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dengan diaktifkan tempat loncengnya, serta di share. Yang dibutuhkan untuk membuat dosnya atau isiannya ya. 150 gram tepung terigu protein, 50 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioca, 2 batang daun bawang, 1 butir putih telur ya, 40 mili minyak goreng, nanti akan saya panaskan dulu ya. 3 sium bawang putih yang sudah saya parut, 2 sendok makan saus tiram ya, merek apapun. Jadi seharusnya selain saus tiram itu harus dikasih yang namanya minyak ikan ya, karena saya tidak ada, saya skip ya. Untuk bumbunya, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan 2 sendok teh penyidap rasa. Nah, kita butuh kulit tangsit ya, ini kulit tangsitnya saya buat sendiri, ini homemade ya, jadi silakan kalau mau buat silakan, mau beli pun tidak apa-apa, ini sesuai dengan selera ya. Untuk sambal kacangnya, saya butuh yang namanya 100 gram kacang tanah yang sudah saya sangka ya, yang namanya keriting 3, cabai rawit merah 1, ada yang namanya jeruk limo, dan setengah potong gula merah. Lalu ada yang nanti tambahannya, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyidap rasa ya, jadi untuk bumbunya pun bisa diganti, kalau kalian tidak mau bisa menggunakan amai saus dan yang lainnya ya, jadi ini opsional untuk bumbunya. Oke, saatnya kita membuat dosnya ya, ini dari tepung, terigu, protein sedang, lalu kita kasih yang namanya 50 gram bung beras, lalu kita masukkan yang namanya 500 gram. Diter air ya, kita buat dosnya dulu, jadi kayak adonannya ya, sejenis adonannya, mungkin kalau somai atau pangsit kan biasanya adonannya ikan, ayam, ini saya buat adonan ini dari tepung saja ya, Ini bagi kalian yang mungkin irit atau mungkin tidak ada apa-apa di kulkas, tapi ingin membuat tetap membuat pangsit goreng, ini bisa jadi pilihan ya, atau mungkin, mungkin yang namanya ayamnya atau ikannya masih beku ya, nah ini bisa, sedangkan kita tetap ingin membuat yang namanya pangsit gorengnya ya, bisa ini dijadikan bisa jadi salah satu pilihan ya. Nah ini sudah jadi ya, sambil menunggu dingin kita buat adonan yang lainnya ya. Kita campur bahan yang lainnya ya, ini ada yang ini, kita campur dengan bawang putih, sambil menunggu bahan kita campurin. Tepung tapioca tiram, paham lebih sedang mas yang industry, przBugt, 안, ya. Pusukan rupanya, tepung tapioca, 1 sendok makan, trespil tiram, ya. kita aduk-aduk lagi ya tambahkan yang namanya satu butir butir telur ini dia masukkan ya tadi ya dalam ini satu ini sudah alat nih kemudian kita aduk saya menggunakan tangan aja ya tadi ini semuanya kita patutkan nah isinya pangsitnya sudah jadi ya tinggal kita masukkan kedalam pangsitnya nanti ya oke saat kita membuat ini ya isian kulit pangsitnya ya kita masukkan satu kita tarik ke sana ke sini dan ya ke posisi yang berbeda lalu kita yang namanya ini dan sini dan sini dulu kita ini seperti ini saatnya kita menggiling kacangnya ya cabai dikait dikait buka ya ini ya sambilnya ya ya kita akan tumis ya kita tumis bumbu kacangnya dulu ya nah ini dia bumbu kacangnya ya jadi kalau emang dites kan udah dikasih air ternyata ada rasanya berkurang atau mungkin kurang garam gula ditambah gula ditambah gula ditambahkan lagi ya jadi coba lagi ya rasanya enak kan saya tambahkan jeruk limau ya sudah jadi ya tadi kan sudah saya kasih jeruk limau ya kita sisihkan dulu kita goreng pangsit dos gorengnya ya oke saatnya kita garam pangsitnya ya oke saatnya kita goreng pangsitnya ya ya sudah jadi kita plating ya ya sudah jadi kita plating ya nah ini dia pangsit dos gorengnya sudah jadi ya saya akan tes nah ini isinya jadi di luarnya crispy di dalamnya ada isinya ya saya coba ya dengan menggunakan saus kacang bismillahirrahmanirrahim mantep ada di luarnya crispy di dalamnya tetap ada isinya ya dan ini isinya tuh lembut nah coba lagi ya coba lagi ya hmm gila nih rasanya aja juga mantep rekomendit silahkan ya coba di rumah dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati